Nia, gadis penjual gorengan yang ditemukan tewas setelah hilang 3 hari, dikenal sebagai gadis pekerja keras. Hasil berjualan gorengan ditabung untuk membangun rumah yang ditempatinya bersama ibu dan kedua saudarinya. Banyak wanita di Indonesia yang dianiaya lebih dari kejadian yang menimpa almarhumah Nia Kurnia Sari. Tapi tidak ada satu dunia yang menangis untuk mereka, dan kenapa saat almarhumah Nia Kurnia Sari mendapatkan musibah seperti yang kita tahu saat ini, banyak orang yang menangis bahkan satu dunia pun menangis untuknya, amalan apakah yang almarhumah amalkan semasa hidupnya sobatku, berikut ulasannya. Tapi sebelum kita lanjut sobatku, seperti biasa bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, mari sejenak ringankan tangannya untuk tekan subscribe dan aktifkan juga tombol lonceng notifikasinya, dan sejenak ikuti saya membaca surat al-fatihah, kita niatkan untuk almarhumah Nia Kurnia Sari binti Asril, al-fatihah. A'udhu Billahi Minash Shaitanirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Al-Rahmanirrahim, Malik Yawmiddin, Alhamdulillah sobatku, semoga dengan berkat bacaan doa dari kita barusan, menjadi amal tambahan untuk almarhumah Nia Kurnia Sari di alam kuburnya, amin. Saat ini, siapa yang tidak mengenali almarhumah Nia Kurnia Sari, walaupun sebelumnya almarhumah bukanlah seorang artis ataupun model yang mudah dikenali oleh orang banyak, dan almarhumah bukan juga seseorang yang memiliki jabatan tinggi semasa hidupnya, tapi almarhumah hanyalah orang biasa bahkan kehidupannya penuh dengan kekurangan, namun yang membuat kita kagum adalah, ia sudah bisa atau mampu menggemparkan dunia dengan tersebarnya perjuangan semasa hidupnya, banyak orang saat ini merasa kehilangannya padahal mereka sebelumnya tidak mengenali sama sekali dengan almarhumah, bahkan semenjak ia tiada, suaranya pun terdengar di mana-mana melalui media sosial yang membuat semua orang merinding ketika mendengarnya. Apa yang terjadi saat ini terhadap almarhumah Nia Kurnia Sari, sama persis seperti cerita Uwais Al-Karani pada masa Rasulullah, hanya saja berbeda alur cerita tapi tujuannya sama, yaitu berbakti kepada orang tua dan taat kepada Allah. Bagaimana tidak, Uwais Al-Karani adalah seseorang yang sangat taat kepada Allah, dan juga seseorang yang sangat berbakti kepada orang tuanya, Uwais adalah orang miskin, walaupun ia miskin tapi ia selalu bersyukur, dan Uwais hidup hanya berdua dengan orang tuanya, apapun yang diinginkan oleh ibunya ia selalu berusaha untuk memenuhinya. Uwais juga seorang pekerja keras, dan sebagian dari hasil kerjanya ia bagikan kepada tetangganya yang sedang membutuhkan. Di saat Uwais sedang merasa kesusahan, Uwais juga tidak pernah meminta bantu kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, melainkan Uwais hanya meminta kepada Allah semata. Maka dari itu, di saat Uwais Al-Karani menghadapi ajalnya, banyak para malaikat yang turun dari langit untuk melakukan fardu kifayah terhadapnya. Orang-orang saat itu tercengang bersipuh malu karena dulunya mereka menghino Uwais, dan banyak juga yang menangis ketika mendengar cerita atau kisah hidupnya, dan Uwais Al-Karani adalah seseorang yang sangat terkenal namanya di langit atau disebut dengan gelar penghuni langit. Sama halnya seperti almarhumah Niyakurniyasari, ia juga seseorang yang sangat berbakti kepada orang tuanya, karena ia tahu bahwa orang tuanya sangat kesulitan di bidang ekonomi. Almarhumah juga seseorang yang taat kepada Allah, dan semasa hidupnya, ia membuang rasa malu demi orang tuanya. Sebagaimana kita tahu sobatku, bahwa pada zaman sekarang ini, banyak para gadis-gadis remaja lainnya yang malu atau minder membantu orang tuanya. Ada juga yang tidak mau membantu sama sekali, walaupun ada yang mau membantu tapi harus dikasih upah atau jajan, dan yang parahnya lagi, ada juga yang tidak mengakui itu adalah orang tuanya. Karena orang tuanya berparas serba kekurangan yang membuat ia malu kepada teman-teman dan pacarnya. Tapi berbeda dengan almarhumah Niyakurniyasari, seperti yang saya singgung barusan sobatku, bahwa almarhumah membuang rasa malunya demi menyenangkan hati orang tuanya, dan ia lebih memilih berjualan keliling yang hasilnya sedikit tapi halal, daripada jual diri yang penghasilannya banyak tapi hukumnya haram. Ia juga suka membantu teman-temannya yang lagi membutuhkan, walaupun dirinya berasal dari keluarga yang tidak mampu, dan almarhumah juga dengan mudah melakukan itu demi membahagiakan orang tuanya dan juga ingin mewujudkan cita-citanya, walaupun saat ini cita-cita tersebut telah sirna sobatku. Dengan ketaatannya almarhumah kepada Allah dan berbakti kepada orang tuanya, serta ia juga beritikat baik kepada keluarganya, maka dari itu beberapa perkataan dan keinginan almarhumah yang tidak bisa dicapaikan semasa hidupnya. Dengan ketaatannya tersebut, Allah mewujudkan keinginannya itu di saat ia telah tiada, seperti ingin membiayai kuliah untuk kakaknya yaitu Rini, dan juga membantu orang tua serta adiknya. Perihal tersebut benar terbukti, sebagaimana kita tahu saat ini, bahwa banyak banget orang-orang yang berdatangan ke rumah almarhumah, dan mereka membawa sedikit bantuan untuk keluarga almarhumah, bahkan pemerintah setempat pun demikian, berikut sebagian kumpulan video keluarga almarhumah mendapatkan bantuan. Jadi banyak yang dari luar negeri, seperti dari Jerman kemarin, dari Jepang, dari Arab Saudi, luar negeri gitu, dan di seluruh Indonesia, banyak yang sudah mentansfer ke ibu, kata. Kami dari Komitas Tiktok Mania yang peduli dengan iya. Bantuan dari Payong Panji, suku Koto Sidunia, DPD Kehubatan Pesaman ya, memberikan bantuan sebanyak 5 juta. Perjuangan almarhumah Nia Kurnia Sari memang tidak sia-sia semasa hidupnya. Ia melakukan itu semua dengan hati yang bersih, dengan hati yang tulus ikhlas, dan juga dengan hati yang penuh kemuliaan. Walaupun tidak semuanya tercapai, tapi setelah ia tiada tak disangka-sangka semuanya tercapai, baik itu ingin membangun rumah yang lebih layak untuk keluarga, dan juga hal lainnya. Almarhumah Nia Kurnia Sari menghadapi ajalnya tepat di hari Jumat, yang mana hari Jumat adalah hari yang paling mulia di masa Nabi Muhammad sampai saat ini, ditambah ia meninggal sedang dalam keadaan mencari rezeki untuk membantu kesulitan ekonomi keluarganya. Dan banyak ulama yang mengatakan, bahwa siapa saja yang meninggal di hari Jumat, dan meninggal dalam keadaan dizalimi, maka itu sebuah tanda bahwa orang tersebut meninggal dalam keadaan khusnul khotimah dan juga syahid. Rasulullah SAW menyebutkan, siapa yang meninggal pada hari Jumat, maka dia tidak akan disoal di alam kuburnya. Tidak akan ditanya di alam kuburnya. Dia tidak akan merasakan azab di dalam kuburnya. Di dalam hadis yang suha riwayat imam muslim, dari Abu Hurairah dan Anubriya berkata, seseorang telah datang kepada Nabi SAW, orang itu berkata, Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, bagaimana pendapat anda kalau seandainya ada orang yang mau merampok, merampas hartaku? Kata Nabi, lawan dia, suruh lawan. Bukan Nabi bilang mengalah aja, kasih hartamu nggak? Lawan. Ya Rasulullah, kalau dia sempat membunuhku bagaimana? Aumat syahid. Bagaimana Rasulullah kalau saya membunuhnya? Kata Nabi, dia masuk neraka. Maka dari itu bisa disimpulkan, bahwa almarhumah menghadapi ajalnya dalam keadaan dizalimi. Di situ almarhumah mendapatkan satu kebaikan, selain ia mendapatkan kebaikan karena dizalimi, ia juga mendapatkan kebaikan berbakti kepada orang tuanya dan juga iktikat baiknya untuk keluarga. Ia juga mendapatkan kebaikan menghafal Al-Quran 30 Jus, dan ia juga mendapatkan kebaikan karena meninggalnya di hari Jumat, Sobatku. Almarhumah Nia Kurnia Sari sungguh luar biasa, Sobatku. Tak ada orang yang mengetahui tentang almarhumah saat ini yang tidak memujinya. Mungkin saja hari itu benar malaikat semua turun dari langit untuk mengerjakan fardu kifayahnya. Namun kita tidak tahu karena kita tidak bisa melihatnya. Tapi dari bukti yang kita dapatkan, melalui proses pemakaman yang sangat mudah, banyak orang yang berdatangan ingin melihatnya, dan banyak orang yang mengatakan hal kebaikan untuknya, dan banyak juga orang yang mendoakannya dan mengatakan bahwa ia penghuni surga. Bagaimana tidak? Karena setiap orang yang mendatangi makamnya almarhumah pasti mereka mencium bau yang sangat wangi. Itu adalah sebuah tanda Sobatku, bahwa yang meninggal tersebut adalah orang yang mendapatkan rida Allah, karena semasa hidupnya ia berbakti kepada orang tuanya dan mencari reseki pun reseki yang halal, terus suka berbagi juga kepada temannya yang sedang kesulitan. Nah itulah Sobatku yang dapat saya simpulkan dari perihal yang terjadi pada almarhumah Nia Kurnia Sari. Bagaimana menurut kalian Sobatku? Tulis di kolom komentar. Mohon maaf jika ada kesilapan. Saya pamit, saya undurkan diri dan sampai jumpa kembali di video berikutnya. Terima kasih.